Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai video kali ini, kita hampir wadah hari Jumat dan kebetulan kita bertempatan hari 15 Ramadhan kita lihat dulu teman-teman, tapi ada beberapa teman-teman kantor yang hari ini juga sudah bisa masuk kita akan pulang ke kampung, pulang ke kotanya maksudnya, kita coba lihat dulu kesibukan apa yang dikerjakan sama teman-teman yang di bawah selamat menikmati tipe-tipe karyawar pemales ya seperti ini masuk masuk hahaha 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 gimana Mbak Zali? apa ya apa, mau mokel baru tidur? jadi di kantor dulu udah tau aja udah 2 tahun disini hahaha kalau tidur udah 2 tahun bisa? ya kerja temen-temen apa yang semua hahaha hahaha tahun berapa? harus 12 sudah sudah dipersiapkan ya hahaha 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 iya sudah hahaha 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 Pak Sandi Sampai ada dunia kerja, Pandang laksan dikirakannya itu juga niat kerja jadi kalau disini, kalau kebetulan saya diatas, dia pasti juga tidur di ruangan kebetulan ada diisas itu jadi itu kadang-kadang saya udah pendapat teras ini 10 tahun yang lalu bagus somasinya terus sama tanggapannya Kita diskusi di atas ya Iya Pasu Iya Kita mau diskusi di atas Sama Pak Sandi Sama Pak Agus Kita ke atas Pak, padunya ditutup Iya Iya, Pasu Iya, Masu Kok enggak salam? Iya, julangin lagi Salam Assalamualaikum Masuk Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sinta tinggi Ini gula 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 Sinta Yang kedua Yang kedua Sama sih yang kedua Ya Sama sih yang kedua Sama persis Sama persis Sama persis Sama yang pertama Jawaban kita Jangan sampai sama Ini yang mau jawaban Yang mau dikirimkan Tidak, ini yang pertama Oh yang pertama Sama persis Berarti Tidak ada perubahan Perubahan yang mana Perubahan yang mana Yang diseret Waktu ini Tidak usah Jadi kita seolah-olah Kita sudah menggiripkan Tangkapan yang pertama Iya Tidak ada perubahan Pendidikan Tidak usah Ini Gak tahu Si ballpoint itu mana Ballpoint Bisa dimana jadol Disin Disin jadol Ini Ini Bawa Dan dia menyatakan Saudara selaku Ini Ya Bagaimana Saudara Dan apabila Saudara selaku Kembali jadol Bersan 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 Iya Oke Tujunya Satu Dua Tiga Segera Kiripkan Tangkapan Setelah yang Satu Ini Tidak ada Sama Jamiro Tentang pos Kenapa? Tentang pos Sama Jamiro Tentang pos Biasanya Selalu ditanya Selalu ditanya Sama teman-teman Nanti Hari Jumat Tujang berapa Besok Hari Sabtu Buka Nanya Nanya baru kali ini Selalu ditanya Tentang mata saya Tentang mata saya Satu Dua Tiga Tentang 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 Sabtu Besok Buka Tentang 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 Saya Tentang 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 Aku mau bilang Kamu merisak Kamu merisak Aku tuh Ada ide Aku ada ide Big Boss ini kan Banyak kali menang dia Iya kan Banyak kali menang Dan indra kan Aku pengen itu Disini sebenar Benar Benar Biasa Dia Dia Naik 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 Kacinya Ya Ya Nah Aku minta itu Big Boss Bahas itu Tanpa harus menyebutkan Secara Apa Terbuka ya para pihaknya, tapi tentang konsep misalnya PMH, prestasi, gimana kan udah pernah inkrah, udah jelas bener kan yang berani, udah menang, inkrah kan udah bener dah ya, nah gimana pendapatan Mirsa, kalau kalau kayak gitu, enak gak, bagus gak kalau bagus, bagus jadi ada penerapan pasal penerapan teori dalam praktek gak segampang itu kan nah ini udah ada contoh yang sudah inkrah kalau setuju sampaikan ke kolom komentar kalau tidak setuju juga sampaikan ke kolom komentar jadi dua-duanya disampaikan terus kalau setengah setuju sampaikan juga, gak usah malu-malu apa, sudah sudah, pergi dari sini pergi dari luar saya sekarang pergi walaikum walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini tadi kita kan mendapatkan somasi itu orang lain kita mendapatkan somasi somasi yang kedua tapi somasi yang kedua itu isinya sama persis cuma beda judul somasi kedua kita yang pertama kita sudah melakukan tangkapan sudah menghidupkan tangkapan dan kita tinggal somasi yang kedua ini kita akan menghidupkan tangkapan yang berbeda dan tentunya berbeda gak mungkin kita menghidupkan tangkapan yang sama somasi diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1238 bahwa apabila si penutang telah lalai dan telah diperingatkan dengan surat peringatan atau akta sejenisnya dikarenakan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan itu 1238 untuk yang berikutnya pasal 1243 kita undang-undang hukum perdata berinvestasi dalam suatu perjanjian apabila si berutang telah lalai dalam kewajibannya dan setelah dikirimkan surat peringatan tersebut si berutang masih tetap melalaikan kewajibannya itu somasi diatur dalam kitab undang hukum perdata dalam buah itu pemberitahuan hukum lebih dikenal dengan somasi somasi yaitu surat teguran surat teguran yang dilayangkan atas pihak yang telah melakukan buah prestasi tujuan somasi itu sendiri adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu sesuai dengan tuntutan si pengiring somasi somasi itu memang sifatnya tidak wajib kita membalas tetapi disarankan kita untuk membalasnya dikarenakan disitu bagian dari pemilaan apakah somasi ini benar yang ditutupkan atau mungkin salah jadi se-yogjanya kita harus membalas somasi tersebut dan ingat buka lagi perjanjian yang pernah dibuat cermatidu apakah terdapat kesalahan yang saudara lakukan yang dituduhkan di dalam somasi tersebut seakan membalas somasi tepat pada waktunya dikarenakan apabila tiga kali somasi saudara tidak segera membalasnya kemungkinan dari si pengirim somasi akan melakukan tindakan hukum misalnya melakukan kelakoran apabila bukan ada tindak pidananya atau melakukan tugatan di pengadilan apabila disangka benar-benar dirugikan si pengirim somasi jika teman-teman tidak membalas somasi jika saudara tidak membalas somasi maka pihak tersebut akan memanfaatkan bahwa saudara benar-benar dan menganggap saudara benar-benar telah melakukan perbuatan yang dimaksud yang di dalam somasi tersebut misalnya wanversasi dan akan dimasukkan di dalam posita pada tugatan dikarenakan akar permasalahannya berada di somasi yang telah dikirimkan jika saudara berpikir somasi tersebut tidaklah akurat bisa segera disampaikan dalam jawaban somasi jadi pada itunya somasi itu disarankan untuk menjawab dikarenakan apabila saudara tidak melakukan tanggapan somasi tanggapan dari somasi tersebut atau jawaban maka akan dimanfaatkan oleh si pengirim somasi sebagai alat tidak adanya intikat intikat baik dan dimasukkan di dalam posita pada tugatan di pengadilan jadi seolah-olah kita yang tidak ada intikat baik akar permasalahan semuanya dari somasi dari jawaban somasi bagaimana saudara telah menyangkalnya pahami lagi buka kembali perjanjian yang saudara buat harapan saya kalau ada somasi jangan pahami dijawab usahakan jawaban tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan lihat dulu pelajari tuntutan hukum apa yang mau disampaikan oleh pengirim somasi apabila tuntutan rukum tersebut dirasa berat maka sampaikan juga ke dalam tanggapan somasi saya kira itu dan saya kira cukup ya karena sudah mau selanjut mati sudah jam 11 lewat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh